Hai Oke berpisah masih bersama dekorasi samarindah ini dekorasi samarindah selalu membagikan pengalaman atau apa yang dilihat oleh dekorasi samarindah disini kita bagikan dua terkadang semuanya disini saya akan review masih digunakan untuk listrik kah digunakan untuk atau listrik kah ada dinamonya berarti ah ah Oh oksigen saja Oh angin Oh ternyata di gunakan untuk oksigen guys juga Oh ada pompanya disitu ya eh ternyata disana ada hidroliknya guys jadi ada pompanya jadi tujuannya hanya ngambil oksigen dari luar dimasukkan dalam ruangan seperti itu ya ini sangat kreatif banget ya jadi ini bisa digunakan untuk listrik juga bisa kita gunakan untuk ngambil oksigen ya jadi ini modelnya mengapung temen-temen ya jadi dikasih pipa paralon kasih pipa paralon jadi nanti kalau dia banjir dia juga ikut naik nanti kalau dia apa airnya surut dia juga ikut turun seperti itu ya jadi dia tetap muter jadi modelnya mengapung ya tapi ini kalau misalnya ada kayu ya kayu yang lerot ya berarti ya dia langsung anu nyangkut disitu disini di pondok pesantren Pondok pesantren itu ya ada namanya pondok pesantren apa ya kita baca-baca pondok pesantren Taufik Al-Quran musratullah ya musratullah jadi ini sangat kreatif banget ini hanya untuk mengambil oksigen temennya jadi kayaknya itu sih oksigennya itu keluar masuk ya jadi dia nyegat membuang oksigen dari dalam ruangan lalu diganti dengan oksigen yang baru seperti itu ya mungkin saya enggak tahu juga mungkin prosesnya seperti itu dan yang digunakan untuk pompanya itu juga menggunakan anu ya menggunakan pipa kayaknya dia mompanya cepat banget karena dia disitu ada baling-balingnya ini bisa untuk listrik ya teman-teman ini bisa untuk listrik gratis ya kalau kreatif seperti ini mantap ini bisa punya listrik gratis ini bisa dimanfaatkan ya ini misalnya kita kreatif bisa dibikin banyak sampai sampai bawah sana ada beberapa kincir mungkin bisa menghasilkan listrik beribu-ribu volt misalnya beribu-ribu volt ya ini di mungkin digunakan untuk 120 volt itu aja sudah ya sudah bisa untuk penerangan dalam rumah mungkin sudah bisa gunakan untuk kipas angin dan lain sebagainya mantap ya dan ini kalau dipasangkan anu cas aki pasangkan cas aki dia nggak dengan cas aki akan menyalakan inverter inverter akan menyalakan tegangan 120 220 volt mantap ya Oke ini juga sangat indah banget ya ini juga sudah merupakan seperti apa namanya tempat pariwisata yang disini ini longsor ya itu longsor ini Pak hasilnya banyak ban yang ditaruh ini modelnya sudah cukup lumayan teman-teman ya beli ban itu juga berapa tapi yang disitu longsor ya kasihan banget ini banyak ban yang hilang ya tapi itu ada beberapa ban ya yang belum diamankan mungkin biarkan saja karena mungkin yang bangun sudah tidak ada ya ini harusnya memang kreatif saya sayang banget ini ban itu harganya juga tidak murah ini semuanya dibikin taman seperti ini sampai sampingnya sangat indah sekali dan ini juga baru temen-temen bikinnya saya pun juga melihat mulai membangun pertama tapi ternyata disini ada kincirnya ya Hai Oke sedikit saja yang kita review dan karena saya tadi lagi pulang service ternyata saya melihat kincir jadi kita abadikan jadi kita share buat rekan-rekan semuanya nanti kita akan abadikan ya nanti kita apa saya pun juga pingin merancang seperti ini sam cuman saya belum sempat karena masih di sungai saya tidak terlalu beres seperti ini akhirnya misalnya airnya seperti ini pasti saya bikin temen-temen Oke mungkin sampai disini dulu videonya dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal-awal selesai menemukan sikit yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya like comment share terima kasih